Sementara itu, Saudara Gerakan Jateng di Rumah Saja merupakan gerakan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menutup seluruh tempat keramaian termasuk obyek wisata selama dua hari, yang di tanggal 6 hingga 7 Februari 2021. Meski merugi, namun obyek wisata harus mentaati surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tahap kedua di Jawa Tengah. Salah satu obyek wisata di Kota Semarang yang menaati surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah terkait pengetatan kegiatan masyarakat selama dua hari, yakni Keren Mayrokocho, meski hari Sabtu dan Minggu dipenuhi wisatawan. Direktur PT PRPP, Titalis Tiorini menegaskan, selama pandemi ini, diakui turun pengunjung drastis hingga 70 persen, meski demikian pihaknya tetap mematuhi surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah terkait tempat wisata yang mendukung kerakan jatang di rumah saja. Sebetulnya berat, tetapi ya bagaimana lagi karena ini ada hal yang lebih besar yang harus kita laksanakan. Tapi cukup efektif? Ya harus dicoba, untuk tahu efektif dan tidak harus dicoba. Sudah dapat surat edaran dari Dinas Pariwisata? Ya, sudah, sudah. Dan daya tarik wisata, yang saya tahu, daya tarik wisata di Kota Semarang sepakat untuk tutup. Untuk mensiasati agar kerugian yang ditanggung tidak terlalu besar, pihak pengelola tempat wisata Keren Mayrokocho, Kota Semarang, akan mengadakan event namun tetap menaati protokol kesehatan. Dan untuk meningkatkan jumlah pengunjung pada situasi pandemi COVID-19, biarnya akan memperhatikan tiga aspek utama, yaitu rasa aman, sehat, dan nyaman.